DPR sempat mencecar Menkopol Hukam Mahfud MD soal blunder peran Kompolnas di kasus kematian Brigadir J. Bahkan anggota Komisi 3 DPR, Dasmon J. Mahesa sempat mewacanakan agar Kompolnas dibubarkan. Menanggapi hal ini, Mahfud sempat mempersilahkan DPR membubarkan Kompolnas jika dirasa tugasnya tidak bermanfaat. Tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas Pak, tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Tugas sangat ya, saya ini Menkopol Hukam, ex officio ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi, tapi saya Menkopol Hukam. Yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan Presiden kepada publik, misalnya gini. Kalau sudah Presiden bicara ke publik, Menteri itu tidak usah tanya lagi. Dan yang saya tanya bukan Menkonya Pak, tugas Kompolnasnya. Seandainya, ini kan ex officio tapi... Kompolnas itu pengawas eksternal. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri, jadi dia mitra. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang Kak Polri, saya tidak akan menjadi seperti Komolas dulu, seperti musuh. Kita kerja sama saja, kalau kita punya masukan kita sampaikan, kalau Bapak ada keluhan apa, pertanyaan Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal, Kak Polri di lantai, saya bilang begitu, ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Oke. Itu saja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja. Dengan LSM, dengan media kan juga sama saja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini, maka Bapak berdiskusi dengan Kompolnas, saya paham. Tangan Kompolnas harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah, pada saat salah seorang anggota Kompolnas, cuma jadi PR saja atas keterangan Polis Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah. Dalam catatan, sebenarnya Kompolnas ini perlu enggak? Oh, terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini? Iya, yang saya kanya. Sudahkan di PR yang gue? Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya, tidak perlu ada Kompolnas. Ya, silakan, Pak. Nanti disimpulkan saja dah, beserapatin Kompolnas. Oh, iya, nanti kita simpulkan. Terserah saja. Ya, makanya kita panggil Bapak dalam rangka, apakah Kompolnas diperlukan? Untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya, cuma juru bicara, ya, tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan, sementara ini, ada enggak masukan, catatan, itu dari respon positif oleh kepolisian. Banyak kasus. Banyak, Pak. Banyak. Contoh, oke, kasus KM50 gimana, Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah. Kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagainya. Jawabannya, tidak ada jawaban apa-apa, enggak penting, Pak. Ini hasil penyelidikan tindak, tindak lanjuti. Resme, Pak, tertulis, Pak. Ada tindak lanjut, enggak boleh, dong? Ya, boleh. Enggak, kalau saling kelementasi di Polri, jangan salahkan saya. Oh, tidak disalahkan, Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon, enggak? Kalau tidak direspon, maka benerlah tidak perlu ada komentar.